hai hai oke selamat datang di channel use gaming dan kali ini kali ini kita akan bahas Facebook ya dan juga ada booklogen ya pakai Facebook tepatnya Oke kemarin saya juga share cara booktower ya Nah itu juga kita akan bahas nanti Oke sekarang kita lihat dulu ini nih Durango juga ngasih ini ya postingan fixate Facebook login error isu Oke has been fixate katanya you may know login JPM via your Facebook output ya katanya sudah bisa ya dan masalah ini juga bukan di Durango saja kalian sini Oke nih di posting arama di Durango aliansi Indonesia Durango Indo aliansi ini sekedar info aku saja masalah login dari Facebook bukan hanya dan hanya di Durango tetapi beberapa game yang memakai aku login dari Facebook kemungkinan ada perubahan dari Facebook sabar yang nggak bisa login itulah jadi itu bukan hanya dari Durango ini ada Chris action juga pernah buknya juga ada buk login-nya untuk login paket Facebook Oke sekarang kita bahas personal ke-drango ilan pesnot 1130 30 November 2017 Oke kita lihat di sini sudah Filipina Malaysia Indonesia telah Rusia di Australia Brazil Vietnam Kanada New Zealand Sweden Norway derma dan Finlandia Oke sudah banyak yang negara-negara yang ikut peta sekarang ini teh dibandingkan kemarin cuman empat negara ya Hai lembas baru-baru kemarin Oke syiling syiling ini yang diharbor itu ya Oke you can now see the name inhibiting animal by tapping on the image under the island detail in the map Oke sekarang kita bisa lihat detail animal itu di gambar island ya kita bisa lihat gimana animalnya Oke kedua the number of blackboard island for some island has be reduced Oke pulau-pelu tetangga nya itu dikurangi sekarang ya kemarin banyak ya pulau-pelu tetangga yang ketiga you can now see Astabil Island in the correct order from the sailing screen ini juga ribet ya kemarin tampilannya itu yang mungkin saja ini sudah diperbaiki ya sudah diperbaiki oke early play experience isu oh ini ini buk pada pas ngerjain misi ya sudah di fix kemarin tuh misinya tidak bisa diselesaikan ya itu buk ya kek dan next ke UI UI nya orsi and now harder to see usah dilihat akhir-akhir saja ini juga diperbaiki dan the survival time oke the loading screen now oh survival time di loading screen dan minimap sudah tidak dilihatkan lagi sudah tidak ada lagi oke ada yang terakhir the guide on former player entry rom level 60 diganti to level 56 oke kedua isu ini kurang dialog dialog ya buk dialog tuh has been fixed set oke ini terakhir pentingnya bahasa regional Chinese dan Japanese has been added to lanjut setting oke kenapa tidak ada bahasa Indonesia ya padahal banyak player indonesia kita tunggu saja mungkin next update ya berharap saja oke setelah sudah ah lalu kenapa tidak ada booktower ya dibawah disini sama seperti dupe kemarinnya dupe duplikat juga tidak ada di face note ah sekarang pertanyaannya apakah masih bisa booktower Oke kita lihat ini ya di postingan nih area bakti laksana oke area bakti laksana oke di sini dia ada bukti ya 9 jam yang lalu ini saya pas saya record ini jam 2.25 oke saya record tengah malam oke eh katanya belum oh ini belum di fix ya ini tandanya belum di fix ya ya tapi artinya masih bisa ya oke mungkin yang belum tahu booknya tuh bisa dicek saja di channel saya ya saya lihat juga banyak yang gagal ya kemarin tuh saya bingung kenapa banyak yang gagal ya sudah dan setelah video terbuat saya reset tiap hari tiap malam sama oni juga saya reset ke flow lain dan lalu saya ketemu jawabannya saya ketemu jawabannya kenapa book ini nggak bisa dipakai ya kenapa tidak bisa dipakai oke oke mungkin yang berangkali belum tahu booktower tuh bisa bila-bila di channel saya atau kalian bisa juga lihat di sini lihat di channel oni ini teman saya juga ya ini dia reset booktower kedua ya ini pengembangan dari cara booktower yang kemarin saya kasih tuh ini pengembangannya ya caranya lebih simpel ya daripada saya tapi cara itu memang beda ya bukan cara satu dipendekin tapi memang beda ya caranya cara saya itu makan hazelnut dan sedangkan oni ini makan pinut itu kacang dari pinus ya kalau si oni dan oke saya lihat juga komentar-komentar dari book antitower ini banyak yang gagal ya saya lihat banyak sekali yang gagal ya kemungkinan cuma 10% yang berhasil buat buat aktifin book antitower ini ya saya juga agak bingung ya akhirnya saya reset tiap hari setelah book itu di update ya saya reset 5 hari selanjutnya saya reset tiap hari dan saya ketemu jawabannya kenapa book itu tidak work ya ya kenapa book itu tidak work saya jalan-jalan ke OP lain tepatnya itu di OP Dewi saya juga dibantuin riset sama klien ini juga kopi ya dan di sana itu tumbuhannya itu agak aneh saya lihat tumbuhannya sana itu tumbuhnya 5 sedangkan di Shanghai itu paling banyak itu tumbuhannya itu cuma tumbuh 4 atau paling sedikit 2 ya 2 sedangkan di OP Dewi itu tumbuhnya 5 oke saya sudah coba berbagai cara ya mana book itu bisa work saya juga pakai cara oni juga dan akhirnya saya undang saja si oni ini buat ngerapin tower bukan tower itu di OP Dewi tadi ya dan dan akhirnya book itu nggak juga work ya di sana lalu saya pikir juga ya mungkin ya karena tanaman tadi ya tanaman tumbuh 5 nya itu mungkin gara-gara itu ya mungkinan buat yang lain kalau misalnya penasaran ya sama book itu kalian bisa belajar di Shanghai ya tempat OP saya dan OP ONI ya kalian bisa datang saja ke situ buat belajar ya buat belajar book itu oke sekarang kita bahas kenapa saya share book itu saya juga baca-baca komentar ya saya juga sudah siap dengan komentar yang negatif ya 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 bu ini memang ini berbahaya ya ya memang berbahaya ya tetapi ada hal yang paling positif buat kalian itu ya coba kita pikir dulu kondisi kita ini lagi di beta ya beta itu artinya buat percobaan itu belum di release artinya itu masih bisa banyak ya pengembangannya ya ya tugas kita para player ini kita cari book itu ya supaya game ini jadi lebih baik dari yang versi sebelumnya oke tugas kita itu cari bug jadi kalau kita menyimpan bugnya itu booknya itu ya mungkinan game ini akan diundur-undur lagi rilisnya coba bayangkan kalau tidak ada yang share sama sekali jadi tujuan dari beta ini tidak tercapai sama sekali ya gimana ya cara jelasinnya itu ya tergantung pikiran kalian saja ya kalau pikiran saya seperti ini ya mungkin pikiran kalian beda lagi ya ya cuman support developernya supaya cepat release oke mungkin itu saja ya yang saya jelaskan dan itu juga pendapat saya ya oke sekian dulu dari saya thanks for watching and see you next time sub indo by broth3rmax bye be